Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, Saya Pastor Fredy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 20 April 2022, Injil hari ini diambil dari Lukas, Bab 24 ayat 13-35. Kita diingatkan bahwa Tuhan hadir di saat kita membicarakan Dia. Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen. Tuhan dan ala kami, putih dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu hadir di tengah kami di saat kami membicarakan Engkau. Tuhan bukalah hati dan pikiran kami, Agar selalu bisa merasakan dan melihat kehadiranmu di tengah kami. Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami, Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami, Amen. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari sabat sesudah Yesus dimakamkan, Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Cleopas, Menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem, Yang tidak tahu ada yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, Apakah itu? Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazareth? Dia adalah seorang Nabi, Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, Dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, Dan mereka telah menyalipkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, Melekat-melekat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu, Dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu, Ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, Betapa lambannya hatimu, Sehingga kamu tidak percaya. Akan segala sesuatu yang telah dikatakan para Nabi, Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, Mulai dari kitab-kitab Musa, Dan segala kitab Nabi-Nabi. Sementara itu, Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam, Dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, Mengucap berkat, Lalu memecah-mecahkan roti itu, Dan memberikannya kepada murid. Ketika itu terbukalah mata mereka, Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka, Dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid, Sungguh, Tuhan telah bangkit, Dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, Dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah Tuhan hadir di saat kita membicarakan dia. Kisah tentang dua murid yang pergi ke Emmaus Sungguh mengingatkan sekaligus mau mengajar kita Akan kehebatan dan kuasa Tuhan. Kedua murid Yesus pergi ke Emmaus Karena merasa takut akan orang Yahudi Dan juga kecewa karena harapan mereka tidak terpenuhi. Mereka mengharapkan bahwa Yesus akan menjadi pemimpin politik Yang akan membebaskan mereka. Yang menarik dari cerita ini adalah Walaupun mereka kecewa karena harapan mereka tidak terwujud, Tetapi telinga hati mereka masih tetap terbuka Mendengarkan apa yang diwartakan oleh teman mereka Yaitu Maria Magdalena Bahwa Yesus sudah bangkit Selain itu, hati dan pikiran mereka tetap fokus pada Yesus Dan mulut mereka masih membicarakan Dan mendiskusikan tentang dia Karena keterbukan hati dan pikiran mereka Maka tanpa disadari Dan diharapkan Mereka menerima satu hadiah yang sangat indah Dari Yesus Yaitu Yesus Kristus datang mendekati mereka Mendengarkan kelukesah mereka Dan pelan-pelan mengajar Serta meneguhkan iman mereka Kehadiran Yesus di tengah mereka Adalah satu perwujudan cinta Yesus Kristus Sekaligus sebagai bukti Kemenuhan akan janji Yang sudah dikatakannya Bahwa di mana dua atau tiga orang berkumpul Atas namanya Membicarakan tentang dia Maka ia hadir di tengah-tengah mereka Kuasa Yesus yang tidak dibatasi Oleh ruang dan waktu Yang hadir kapan dan dimana saja Kehadirannya selalu memberi kita Rasa damai Yang sangat luar biasa Barang siapa selalu berterbuka kepadanya Pasti dia akan alami Kedamaian yang sangat luar biasa Pada malam pasca hari Sabtu besar Tahun 2017 Saya memberi sakramen permandian Kepada 27 orang Satu dari antara mereka Sudah dewasa Berumur 30-an Yang berumur 30-an ini Sudah lama mengikuti Ketekumen Tetapi karena kesibukan Di perusahaan Ya belum punya kesempatan Untuk menyiapkan diri Untuk dipermandikan Tetapi dia selalu datang Ikut Misa pada hari Minggu Dan pada hari Raya Dan selalu maju ke depan Memohon berkat Tuhan Lewat Imam Yang lagi memberi komunio suci Kerinduannya untuk dipermandikan Terwujud pada malam itu Pada malam pasca itu Bersama anak-anak Di bawah umur 7 tahun Yang maju ke depan Memberi dirinya Untuk dibaptis Sesudah secara resmi Diterimakan Menjadi anggota Gereja Katolik Yang sah Sebagai orang dewasa Yang sungguh mengimani Yesus Kristus Ia juga diundang Untuk menyambut tubuh Dan darah Kristus Pada malam itu juga Satu perjumpaan Dengan Kristus Yang sangat-sangat Berarti baginya Sewaktu semak Sewaktu memakan tubuh Dan meminum darah Kristus Ia merasakan Kedamaian yang sangat Luar biasa Dalam dirinya Dia sungguh percaya Bahwa kedamaian itu Adalah hadiah Yesus Kristus Yang sangat luar biasa Di malam pasca Mata hatinya terbuka Melihat Yesus Kristus Hatinya disentuh Oleh Yesus Kristus Seperti yang dialami Oleh dua murid Yang keemaus Mata mereka terbuka Sewaktu Yesus Memecahkan roti Dan membagikannya Kepada mereka Itulah kehebatan Tuhan Ia selalu hadir Dalam diri orang Yang merindukan dia Ia selalu memberi Rasa damai Kepada orang Yang dengan tekun Mencari dia Marilah saudara-saudari Dan anak-anak yang terkasih Percayalah Bahwa Tuhan selalu hadir Di saat kita Membicarakan Tuhan Janjinya selalu Dipenuhinya Bahwa dimana Dua atau tiga orang Berkumpul atas namanya Dia selalu hadir Di tengah mereka Kita berdoa Semoga Tuhan Selalu menguatkan Iman kita Dan menggerakkan Hati dan pikiran kita Untuk selalu Membicarakan Dan mewartakan Dia Dalam hidup Harian kita Kita mohon Bunda Maria Untuk Mendoakan kita Amin Marilah kita Mohon Berkat Tuhan Tuhan Sertamu Dan Sertamu juga Semoga Saudara sekalian Dan mereka yang kita Doakan pada hari ini Dan segala aktivitas kita Sepantar hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Diberkati oleh